Hai sorry cuy Hai support lama berubah drastis sudah sudah digedein sudah di benerin semua siringnya dan masih keruh sih 3 bulan ke sini nih akhirnya dirubah semua ya kebetulan disana ada pabrik tuh ke sana ada pabrik kelapa sawit pengolahan kelapa sawit disitu juga ada danau yang besar semua dirubah semua siringnya ditambahin siringnya ya kita coba-coba dulu deh Oke semoga ada aja kecintanya hari ini cuma keruh-keruh banget habis hujan sih baru-baru musim hujan ini cuma tetap kita coba oke telurnya dipakai tetap ini di kedalaman dua setengah meter kayaknya ya hai 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 Terima kasih. 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 Oke, saya merokok dulu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, terima kasih. 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 umbledore. Terima kasih. Terima kasih. This is of 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 Bill. Jadi kita ini dibuat seperti penasaran terus Angler ini dibuat seperti penasaran terus Dan ya itu udah berkali-kali lah saya ngalamin Kalau masalah kayak gitu Kalau istilahnya disini sambar lepas Disambar koman tapi gak kena gitu loh Apalagi kalau udah sambarnya besar Wah sudah tuh ceritanya itu pasti Wah udah besar sekali tuh ikannya Seperti itu ciri khas angler ya kan Lepas itu pasti besar Disambar dengan bunyi yang besar itu pasti besar Padahal gak juga Ya itu biasa Terus Cara retrip ketika pakai umpan atas Agak cepat Kalau perbandingannya berapa kenot ya gak ngerti Itu kenot itu mah ukuran angin ya kan Tapi ya agak cepat aja Agak cepat lah seperti biasa Berbeda dengan ketika kita memancing gabus Kalau gabus kan retripnya pelan-pelan tuh Ini ya kalau gabus ya Apalagi umpannya pakai soft rock sf ya Tapi kalau misalnya toman Ya Agak cepat Jadi bunyi yang muncul ditimbulkan oleh JF kita atau propeller kita tuh berisik Jadi serut Lempar lagi serut Lempar lagi serut ya Dan Walaupun tomannya ada di area itu Dia belum tentu mau menyambar Nah itu uniknya toman juga Dia Muncul ke permukaan Meninggalkan tenggakan air Kita lempar disana Kemudian muncul lagi mungkin beberapa setengah jam kemudian Kita lempar lagi disana Dia belum tentu mau nyambar Itu lagi uniknya toman Jadi Emang layak diburu toman itu ya Sebagai seorang engler yang Kadang-kadang kita nih Butuh sebuah Kepuasan Butuh sebuah rasa penasaran Toman membuat kita semakin penasaran Itu Emang seperti itulah cirinya Apalagi di tanah bumbu Spotnya Aduh parah semua Parah Semakin Susah lah ikan-ikan naik Itu Terus Apalagi ya Jadi prinsip saya Kalau misalnya Memancing Memancing ya Saya gak ngerti jam makan ikan Saya gak ngerti Saya juga mungkin kadang-kadang Gak paham tentang ciri-ciri ikan Itu meninggalkan jejak Seperti apa di air Saya juga gak ngerti Jadi Prinsip saya mungkin dalam hal Memancing Saya gak ngerti Jam makan ikan Tapi saya coba membuat marah ikan Jadi seperti itu Jadi lempar aja terus Lempar 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 Nanti pasti yakin ada yang nyambar Oke Itu yang di spot atas Terus Kalau di spot danauan Seperti yang sekarang ini Ini kedalamannya mungkin Sekitar 3 meter 4 meter ya Ada juga di beberapa titik Mungkin 5 meter 7 meter juga ada yang Di sebelah sana tadi Itu Saya lebih cenderung Memakai Minow Minow Dengan Kedalaman 2 atau 2,5 meter lah ya Jadi Kebetulan Saya Lumayan sering naik nih Di area-area 2 danau yang ini Di area ini ya itu Seperti itu Maka minow Maka minow Dengan kedalaman 2,5 meter Jadi yang mulutnya agak lebar Terus Nah ini nih Rahasianya nih Saya gak ngerti nih Apakah ini mungkin Pengalaman saya aja Tapi saya juga pernah Ngobrol dengan beberapa Luremaker Tentang warna Saya Agak cenderung Kalau memilih Minow Baik yang di Laut Ataupun di Darat Itu warna Kuning Kuning ya Jadi Kalau di Laut Mungkin saya lebih cenderung Memilih warna kuning Kemasan Jadi yang kuning-kuning Agak Ngejelap lah Warnanya Seperti emas Tapi kalau misalnya di darat Seperti danau-danau Seperti ini Untuk minow ya Yang penting ada unsur kuningnya Atau kuning pur Itu malah bagus sekali Itu menurut saya Dan Ketika saya sampaikan hal ini Ke beberapa teman maker Apa pengaruhnya warna Terhadap Ikan Dan mereka juga Mengiakan Seolah-olah Kuning itu adalah Warna yang Emang Cenderung Di Di Apa namanya Di sambar ikan Gitu lah Nah Jadi Coba perhatikan Kata maker teman saya Coba perhatikan Apa namanya Lur-lur yang Istilahnya Pabrikan Buatan pabrik besar Kemungkinan besar Ada unsur warna kuningnya Walaupun cuma Titik Atau Garis di bawah Di bawah Minonya Atau di atasnya Atau di ujung Itu kemungkinan besar Istilahnya ada warna kuningnya Yang gak semua sih Gak semua Tapi Kebanyakan Kata-kata maker itu Gitu kan Cuma Ya it's okay lah Mungkin Itu pengamatan saya Yang istilahnya juga Pengamatan dia sama Ya kan Tapi kalau misalnya Ada yang berbeda Ya tidak ada masalah Gitu kan Istilahnya Mancing ini Fun-fun aja Kita tujuannya Lanjut merokok dulu Ini nasibnya Kalau misalnya Males mancing jauh-jauh Pingginnya dekat-dekat Terus ketika Supportnya kayak gini Ya udah Duduk aja kita Sambil ngobrol Semoga obrolan ini Bermanfaat aja Apa lagi ya Kalau ngobrol masalah Toman ya Oh ya Indukan Toman Indukan Toman Yang membawa beranakan Yang membawa anakannya Itu juga Gak segampang Seperti ketika kita Melempar Indukan gabus Yang membawa anakannya Tidak Udah berwak balik lah Saya Apa namanya Mendapatkan Indukan Toman Alhamdulillah Kalau saya dapat Indukan Toman Yang ada anaknya Insya Allah Saya rilis terus Jadi Tidak segampang Ketika kita Mencoba Memancing Indukan gabus Yang ada anaknya Indukan Toman Lebih Lebih sabar dia Lebih Apa ya Lebih Lebih bisa menahan diri Walaupun anaknya diganggu Walaupun anaknya diganggu Maka umpan atas Maka umpan bawah Dia gak bakal Mau menyambar Belum tentu Dia mau menyambar Padahal Indukannya ada Tenggakannya ada Di sekitar Anakan Toman Mematiskan indukannya ada Tapi dia belum tentu Bisa menyambar Jadi Ya Emang agak-agak ribet Agak-agak harus sabar Kalau mengejar Indukan Toman itu Coba cara Coba banyak cara Di beberapa kejadian Memang ketika kita Melihat Anakan Toman Kita lempar Sekitar anakannya Terus kita lewatin Anakannya disambar Indukannya Emang Kadang-kadang ada juga Seperti itu Tapi pengalaman yang saya dapat Tidak segampang itu Bahkan mungkin Sudah berkali-kali lempar Kita ngejar terus Dia semakin jauh Kita kejar terus Dia Kita lempar terus Belum tentu Kita disambar Itulah Toman Semakin membuat kita Penasaran Besok pun Ketika kita Kesepot yang sama Kita akan mencari Anakan itu Itulah Istimewanya Toman Ya Tapi Ya emang harus Intinya tetap harus Sabar dan terus Lempar Apa lagi ya Tentang Toman ya Saya banyak belajar Tentang Toman ini Dari Om Suhu sih Kalau bahasa Kerennya Bahasa Anglernya Suhu Suhu Om Milfis Nama Facebooknya Om Milfis Terus Om Nanang Gonto Master di Palangka Di Palangka Raya Terus Kalau di Banjarmas Ini ada Dua Dua suhu Yang emang saya akuin Mereka spesialis Toman Tiga Tiga Itu Nama Facebooknya Eca Redian Terus Asul Savalas Terus Aduh Saya lupa Siapa yang baru nikah Temannya Eca Aduh Bener saya lupa Sorry Evin Mulia Ya Om Evin Mulia Itu Tiga master Yang saya pikir Untuk urusan Toman Saya banyak belajar Dari mereka Itu Ya mungkin Yang saya sampaikan Ini juga Tidak Tidak sama Dengan mereka Gitu kan Karena Setiap support Kadang-kadang Punya ciri Dan Cara yang Berbeda-beda Ketika Ketika kita Mancing Disitu Jadi Apa lagi Ini nih Akibat Supportnya Keruh Nyari Video Tidak dapat Ya Sudah Kita Buat Video Santai Apalagi ya Apalagi ya Kalau masalah Toman itu Nah Terkait masalah Tenggakan Tenggakan tadi Ada beranakan Toman Di situ Di ujung Di ujung Di ujung sana Di tengah-tengah Ada yang di bagian Apa namanya Di bagian Air tenang Kayak ada Riakan Anakan Toman Apa Angin beriak Air yang beriak Tuh Lihat Jauh Jauh Tidak Tidak Lihat Kalau dari Kamera Lagi Malas Jauh Jauh Kesana Nanti Kita Lihat Waktunya Jadi Dari Tenggakan Tadi Dari Tenggakan Tadi Ketika Dia Muncul Di Satu Titik Tep Gitu Ya Ya Itu Berarti Menandakan Dia Ada Toman Terus Lempar Aja Disitu Gak Usah Jauh Jauh Melempar Di area Itu Aja Gitu Dia Kemungkinan Besar Cuma Turun Kebawah Kemudian Ketika Dia Muncul Lagi Paling Sekitar Setengah Meter Atau Satu Meter Dari Area Yang Pertama Kali Dia Muncul Tadi Gitu Jadi Seperti Itu Dan Itu Belum Tentu Disambar Toman Sini Berbeda Dengan Toman Thailand Yang istilahnya Kalau di video-video Ada tenggakan Lempar Sambar Ada tenggakan Lempar Sambar Itu Kayaknya Mungkin Di mereka Ada Cuma Kalau di Tanah Bumbu Gak Ada Spot Seperti Itu Tunda Ada Apa Apalagi Kalau Masalah Toman Kalau Dasaran Saya Jarang Paling Satu Kali Kayaknya Mancing Dasaran Untuk Toman Kumpannya Lele Lele Hidup Di Kawat Itu Disangkutkan Di Belakang Di Sekitar Area Buntut Punggung Punggung Ke bawah Sedikit Di Kawat Itu Lepas Itu Sudah Lempar Lempar Terus Kasih Pelampung Tergantung Kenyamanan Hati Kita Cuma Boncok Saat Itu Ada Sambaran Tapi Lele Hilang Toman Tidak Nyangkut Itu Ya Mungkin Saya Kurang Cocok Kalau Mancing Darat Ini 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 Maka Mendasar Itu Agak Kurang Cocok Gitu Tapi Is Oke Lah Apalagi Terus Ada Juga Kalau Para Suhu Suhu Bilang Itu Kalau Misalnya Sebuah Spot Sudah Dimancing Dasaran Dasaran Sama Lele Dasaran Sama Lele Atau Mungkin Maka Apa Yang penting Dia Dasaran Pola Makan Fomanya Jadi Kacau Jadi Semakin Spot Itu Dimancing Dasaran Dengan Lele Atau Dengan Apapun Dia Akan Semakin Cuek Dengan Dengan Umpan Casting Apalagi Umpan Atas Dia Semakin Cuek Seperti Itulah Emang Kenyata Seperti Itu Ketika Saya Datang Sebuah Spot Tidak Ada Yang Memancing Dasaran Tidak Ada Yang Apa Namanya Tidak Ada Yang Jarang Jarang Orang Mancing Dasaran Di Sebuah Spot Menyambar Orang Casting Masih Sering Tapi Ketika Anggaplah Mungkin Seperti Di Spot Ini Tenggakan Oke Nanti Kita Lempah Kita Santai Tapi Ketika Seperti Di Spot Ini Dulu Sering Sering Ngambar Cuma Sekarang Sudah Susah Karena Ketika Saya Setiap Sore Kesini Misalnya Setiap Sore Kesini Pasti Ada Orang Mendasar Menggunakan Lele Ya Enggak Masalah Kalau Saya Beribadi Enggak Masalah Cuma Ini Cuma Sekedar Informasi Buat Kita Semua Itulah Keadaan Apa Namanya Kalau Kita Ingin Memancing Toman Ya Kita Emang Agak Sedikit 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 Lebih Menambah Kesabaran Dan Lebih Teliti Kalau Saya Mancing Toman Mungkin Saya Melempar Kesana Tapi Mata Saya Kesitu Muter Mata Saya Mencari Tenggakan Tenggakan Toman Mata Disana Lempar Kesana Narik Terus Abis Itu Mata Kesana Kemarin Melihat Tenggakan Toman Gitu Oke Gak Masalah Jadi Ketika Ada Tenggakan Ya Saya Lempar Kesana Sambil Melihat Yang Lain Lagi Karena Toman Itu Meninggalkan Ciri 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 Khas Dia Sendiri Yang Istilahnya Kemungkinan Besar Mudah Diketahuin Oleh Orang Oleh Pemancing Oke Mungkin Itu Dulu Tenggakannya Ada Disana Tadi Membuat Kita Coba Lagi Saya Coba Bertahan Dulu Disini Siapa Tahu Kalau Agak Anginnya Berkurang Terus Teruhnya Kemungkinan Besaran Tidak Berkurang Karena Masih Penghujan Masih Musim Penghujan Jadi Kita Coba Dulu Oke Gitu Dulu Salam Tusuk Gigi Dari Saya Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Tusuk Gigi Semoga Semakin Berkembang Dan Semakin Membahagiakan Orang Banyak Karena Hidup Itu Tidak Harus Kita Terus Berbahagia Tapi Orang Lain Juga Harus Bahagia Karena Kita Seperti Itu